Iya, oke tadi kita ada coba Dilihat lagi Elemen-elemen penting Peraksanaan audit Ya, seperti tadi ya Satu perencanaan audit Yang setahun sebelumnya Untuk checklist Di development-nya Berikut opening meeting-nya Ini evidence Eviden-nya Record, visit Closing meeting Dan tamporan terakhir Nah, berikutnya adalah Kita coba lihat Method checklist Ini checklist dibuat Sebagai Menilai kesesuaian Yang disarankan standar Check juga untuk Membantu auditor Untuk mengobservasi Secara tematik dan Panduan untuk bertanya Kepada auditi Checklist audit Dapat diperkaya Untuk meng-cover Kedalaman Ini checklist audit ya Biasanya kan sudah Sudah bakulah Sudah punya lah Mas Mali Lanjut Persiapan Daftar Perica Ini masih Wah Banyak juga nih 55-18 Kita baru Setelah ke-18 Dan Lancang Persiapan Pertimbangan Proses yang Dapatkan Dokumentasi Dokumentasi Yang relevan Persyaratan Standar Internasional Manajemen Hukum Pelanggan Juga Disini bagaimana Proses interaksi Menghubungkan Dari satu proses Ke proses Berikutnya Input 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 Termasuk Disini Terusur ya Intinya harus Terusur Segala sesuatunya Harus Terusur Dulu Di kami Yang agak Susah Agak sedikit Tinggung adalah Kita kan punya Apa Retain contoh Kalau di kami Punya master Retain contoh Yang gunanya Sebagai apa Kalau istilah kami Wasit lah Jadi setelah Kita merilis Suatu produk Di kami Produk Lumas Sudah Lampu hijau Dirilis Oke Bagus Kita ngambil Master Sample-nya Atau Retain contoh Itu kita Segel Contohnya itu Segel Terus kita Taruh Di ruangan Tersebut Nah Waktunya juga Harus Ada Deadline-nya Tapi Deadline-nya Tergantung Dari masing-masing Produk ya Nah Di kami Ngambilnya Adalah 6 bulan Jadi Retain contoh Itu 6 bulan Di Lumas Kenapa 6 bulan Ada 2 hal Yang pertama Adalah Si Lumasnya Masih stabil Dan yang kedua Itu 6 bulan Sudah dianggap Sudah laku Dijual Ini udah gak ada Di pasaran Setelah 6 bulan Lumas kita Kita makan Setelah 6 bulan Kita musnahkan Nah ini Yang kata-kata Dimusnahkan ini Yang sering Menjadi Buah bibir Atau menjadi Mumok Sementara kan Gak ada B3 Termasuk Itu golongannya Tanda kutip Apa Bisa Dibawa Personal Gitu Ini sih Kalau Surveillance gak kesitu Jadi intinya Gimana Ini Supaya nih Hilang Ternyata Gampang sekali Surveillance hanya Menyarankan Buat Berita acara Bahwa pas udah 6 bulan Itu dibuat Berita acara Pemusnahan Untuk Tadi Peritim Cotohi Setelah itu Peritim Cotohi Dimusnahkan Mau kemana Ya itu Terserah aja Gak Gak sampai Jadi Ada surat Pemusnahan Berita acara Pemusnahan Peritim Cotohi Yang Kita Apa Suver Jadi setelah itu Ya udah Selesai Urusannya Cuman Dikami Karena kita ada produksi Jadi kita golongkan Produk Produknya Sesuai Penggolongannya Kita tampung Kita serahkan Ke Produksi Untuk Dipakai Produksi Dijadikan sama Produksi yang Baru Nah itu kan Intinya Gak ada masalah Perluas itu Perluas baru Cuman Karena Waktu Kita Amat Tempat Yang Kalau Lama-lama Kan Menita Tempat Juga Banyak Betul Tapi itu ada Standar bakunya Pak Untuk Berapa lama Penyimpanannya Itu dia Terserah kita Jadi di awal Kita pas Bikin sistem itu Kita sepakati 6 bulan Yang Di pelumas kami Di pelumas kami 6 bulan Yang Anggap Kenapa 6 bulan Karena itu tadi Di luar Sudah habis Kalau misalnya tadi Terjadi komplain Ini keluar Menjadi wasif Kan jadi Menjadi wasif Kalau saya istilahnya Tiba-tiba ini ada komplain Di luar Di lapangan Perluas ini Kok pasu Apa-apa salah Kita Tanahnya Cuma nomor bednya Aja Atau kita melihat Masa Ada kodenya Nomor bed Itu langsung Kita cover Selama Belum 6 bulan Masih ada Dan kodenya itu Langsung Nomor bednya itu Bisa kelihatan Produksi Jakarta Jelajab Surabaya Tahun berapa Komplen berapa Kita sudah langsung Tahu Kodenya Sudah kebaca Langsung keluar Contoh Menjadi bukti Sekonsumen Atau siapapun Yang komplain Ini produk yang sama Nah kita bisa cek Boleh cek Di luar lab Atau di tempat kami Terserah konsumen Cuma harus Sama-sama Selalu beriringan Sama yang Komplen ini Si Master contoh Atau retin contoh ini Dalam keadaan Tersegel Tidak boleh Terus Terus setelah Kita periksa Bersama Setelah Tersegel dibuka Hasilnya kita lihat Tersegel Ya kalau misalnya itu Itu untuk membuktikan Diaminan kita Kepada konsumen Atau siapapun Terhadap produk Kualitas produk Itu Menjadi istilah Kita wasit Jadi Netral Kalau wasit Harus netral Tapi Menjadi Suatu yang penting Itu bagi kami Itu mengenai Rumas Beda Alanya Sangat beda Dengan BBM Nah tadi kita Ini Aplikasikan 6 bulan Deadlinenya Untuk ditin contoh Karena tadi dianggap Sudah Tidak Ada di pasaran Sudah Raku Terjual Jadi kan Istilahnya Gak ada komplain lagi lah Kalau di pasaran Dipakai semua Selama Nama Di BBM Lain lagi Kalau di BBM Karena Produknya Tidak stabil Khususnya yang Polatil Makin Makin Contohnya Premium lah C5 Itu C4 C5 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 C3 Gas Gak Lain lagi Kalau ini Premium Jenis premium Atau Tanah Solar Itu Premium Dan di kami Premium itu Bisa jadi Sehari Satu Bed Satu Tank Belum Selesai Belum habis Itu datang lagi Tank yang bantu Untuk mengisi Jadi gak terwakil Gak terwakil Sama ya Sudah habis lah Kan gak bisa di compare Karena si Asalnya Udah itu Datang yang baru Ditipah lagi Dan Berikutnya juga Si Contohnya Karena Polatil Dia tidak stabil Betul Tepatnya gak harus khusus Jadi Biasanya kita Sehari Itu dua hari Paling Lampet Kalau untuk Premium Tapi untuk Rumah Kita bisa 60 Oke Itu yang Saya gak tau Kalau di Intertext Untuk Yang divisi Saya Yang dilup Oil Karena kita kan Oil condition Monitoring Jadi sampelnya Banyaknya Itu kan Yang Oli yang Sedang dipakai Atau oli bekas Jadi memang Kalau kebijakan Di sini Kita Retain sampel Itu cuma Selama Dua bulan Dua bulan Setelah Dua bulan Kalau misalkan Tidak ada Konfirmasi Dari Customer Mau digunakan Lagi atau tidak Setelah Dua bulan Lewat itu Langsung kita Dispose Memang Otomatis Dispose Kecuali Memang ada Request khusus Dari customer Itu paling Ya Memang Kendalanya Itu juga Tempat penyempanannya Namanya Sample Sekian Ratus Kalau disimpan Semua Ditumpuk Tempatnya Kita kurang Memadai Kalau di Pak Jaka Pasti lebih cepat Lagi Kayaknya Untuk Yang gas Intinya Si surveillance Cuma Melihat Tidak lanjut Terusur Sampai Kemana Tuntasnya Sampai Kemana Itu dia Cukup Berita acara Pemusnahan Sesuai Deadline Yang Kita Sepakati Di Sampai Itu Oke Oke Itu aja sih Kalau Gitu Udah gak Sisi itu cukup Sisi Cukup Pengusnahannya Gimana Ini ada ya Pak Berita pemusnahannya Maksudah Maksudah Di Pertama tangan Resmi Segala macam Oh iya Oke Kalau Tidak ada Itu menjadi Ini juga Temuan juga ya Pak Iya Oke Siap Lanjut lagi Nah ini persiapan Daftar periksa Mempertimbangkan Proses yang dilakukan Dokumentasi yang Lepan Selatan tadi Lanjut Opening Nah ini dia Opening Meeting Kita Ngomong Kalau banyak Mana-mana Di sini baru Opening Meeting Sebaiknya Dihadiri Pimpinan Puncak Jadi Opening Meeting Dihadir Puncak Termasuk Itu Apa Kalau Surveillance Kalau Sampai Kancem itu Surveillance Kalau enggak ada Pimpinan Pujak Pimpinan Kalau kami Biasanya Untuk Supaya Memberi support Lagi Itu Ya Tim dari pusat Tim manajemen Kita hadiri juga Walaupun Beberapa menit Buat opening Doang Tapi luar biasa Si Surveillance Merasa Oh berarti Sistem ISO-nya Benar-benar Disupport Tapi itu Perlukan Betul Lead editor Membuka Perkenalkan Biasalah ini Jadwal audit Atau segala macam Menjelaskan Metodologi Dapatan hadir Jangan lupa Terus ya Bertanya lah Kepada auditi Tentang luar Ini biasa Lanjut Tadi Untuk Ini Harus dicatat Temuannya Yang tidak Soalnya dicatat Gila Dicatat Kan ISO Tadi Ditulis Dikerjakan Dikerjakan Ditulis Dan Harus Terukur Proses Infligasi Membukan Eviden Dapat berlain Dengan Tanya Observasi Atau Memfasilitasi Dikian Kemudian Atau Wawancara Oke Lanjut Ini Tadi Mempunyai verifikasi Mempunyai Kanda Atau Wawancara Informasi Bukti auditnya Dikas Tahu Kalau bisa Ada temuan Bagaimana Bagaimana Baru Disimpulkan Biasa Ini Lanjut Berik Bertanya Ini bagaimana Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Jadi Istilahnya Kita Mengindari Person Jadi Cuma Kita Bicara Sistem Semua Kita Mengacu Sistem Jadi Apa Yang Ada Sistem Itulah Yang Kita Carakan Kewenangnya Kewenangannya Lanjut Mencatat Temuan audit Ya Kalau Misalnya Memang Ada Ketidah Sesuaian Ya Dicatat Ya 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 Closing Meeting Closing Meeting Sama Seperti Tadi Apa Apa Yang Dapat Ditemui Dalam Acara Proses Audit Disampaikan Bila Ada Masalah Hal Yang Tadinya Tidak Ada Terus Berikutnya Ditemukan Bisa Disini Argumentasinya Di Dikemukakan Supaya Kesimpulannya Bisa Ada Perubahan Apalagi Tidak Action Terus Action Oh Ya Hasil Ini Hasil Dari Temuan Bagaimana Kira-kira Terus Tindakan Akan Pemibatnya Terus Nanti Jangan Sampai Bisa Terjadi Lagi Seperti Itu Memperifikasi Jadi Temuan Jenis Audit Bisa Audit Pihak Pertama Ini Untuk Kepentingan Suatu Organisasi Yang Bertujuan Memperifikasi Kesesuaian Kalau Waktu itu Contohnya Ini kami Di Oke Pihak Audit Pihak Kedua Audit Dilakan oleh Pelanggan Suprayer Yang Untuk Kepentingan Tentu Audit Pihak Ketiga Adalah Pihak Eksternal Dalam 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 Untuk Ini Survellen Yang Ketiga Ini Pihak Ketiga Survellen Yang Pertama Ini Audit Internal Yang Kedua Ini Kondisi Tentu Contohnya Waktu Kami Di Pusat Kami Itu Bukan QC Tapi QA Quality Assurance Jadi Keseluruhan Audit Termasuk Vendor Vendor Yang Berhubung Dengan Apa Barang Yang Dipakai Di Fabrik Contohnya Kami Di Rumas Kita Maka Drem Berarti Kita Beli Drem Ke Fabrik Drem Kita Maka Kardus Botol Plastik Kita Beli Ke Botol Plastik Jadi Di Fabrik Drem Fabrik Plastik Sebelum Tender Tender Di Potamina Itu Harus Di Audit Dulu Dengan Kami QA Ke Fabrik Dengan Sistem Audit Yang Kita Punya Dengan Nilai Batasan Ada Angkanya Angka Dari 0 Sampai 100 Minimal Yang Nanti Waktu Di Audit 80 Pas Kita Audit Dari Pihak Kita QA Kita Audit Nilainya Di Atas 80 Berarti Dia Lulus Untuk Kualitinya Potesionalnya Silahkan Ikut Tender Dengan Mengikuti Peraturan-peraturan Yang berlaku Di Dalam Tender Itu Termasuk Contohnya Adalah Toyota Toyota Itu Juga Tiap Tahun Mengaudit Fabrik Plumas Kita Dia Dan Sistemnya Pun Sistem Dia Punya Audit Dari Dia Sistemnya Dari Dia Termasuk Nilainya Pun Dari Dia Apa Yang disebut Toyota W Itu Kalau Sampai Ada Nilainya Di Bawah Tadi Rangnya Ketakanlah 100 Dapetnya Minimal 80 Kita Di bawah 80 Kita Masih Ada toleransi Untuk Perbaikan Tapi Perbaikannya Ada Ketentuannya Gak Boleh Lama Nah Selagi Perbaikan Dengan Waktu yang Ditutukan Oke Dia Bisa Dia Mau Beli Kita Tapi Kalau Misalnya Tidak Oke Tidak Lulus Dia Tidak Mau Beli Pertamina Pelumas Pelumas Yang Pertamina Dia Di audit Termasuk Pemasok Yang Lain Pelumas Terus Jog 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 Empat Duduk Apa Itu Terus Dia juga Ini juga Ada sharing Di antara Masuk 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 Masukan Itu untuk Kerjasama Termasuk Di kami Juga Kami Rekan-rekanan Yang masuk Ke Pumas Itu Juga Kita Apa Ada semacam Paguyuban Sampai Kita Tiap Tahun Ada itu Ada Oat Jadi Pemasok Oat Ya Ada hadiahnya Buat mereka Misalnya Tadinya Fabric Dem Fabric Apa Botol Plastik Fabric Kardus Yang Buat Botol Cetnya Buat Cet Di Derm Itu Semua Pemasok Pekanan Pekanan Kami Itu Ada Sampai Kita Juga Memberikan Apresiasi Setidaknya Oat Daripada Pemasok Itu Salah Satunya Audit Berikutnya Adalah Persyaratan Auditor Auditor Ya Ini Memahami Konsep Prinsip audit Jelas lah Ini Karena kan Diisukan Sudah jelas Sebelum Masuk Dapat Akreditasi Aja Kita harus Ada kursus Mengenai 17.025 Berikutnya Ya itu Audit Harus Juga Juga Dia Pegas Bahwa 17.025 Itu Memang Ada Kaedah-kaedah Yang harus Wajib Dirasalkan Termasuk Pelatihan Pelatihan Personal Setahun Sekali Harus Walaupun Pelatihannya Pelatihan Internal Satu Yang Eksternal Tergantung Perusahaannya Satu Yang Eksternal Keluar Sebetulnya Dia Kan Kondisi Jauh Tapi Memang Harus Setahun Sekali Ada Pelatihan Sino Sona Ini Konsen Melikomitasi Melikian Baik Tentas Tidak Milihat Dependen Mampu Yang Baik Oh Oh